Oke, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Sekali ini Kartos bakal unboxing lagi dan review. Di sini sudah ada satu box Hot Wheels yang keren banget, mantep banget. Jadi Kartos bakal unboxing isi dari Hot Wheels satu box ini dan bakal review apa aja isi Hot Wheels-nya. Dan langsung aja, ini dia. Di sini ada Hot Wheels LotP 2024 atau Hot Wheels KSP 2024, teman-teman. Jadi, di dalam satu box Hot Wheels ini ada isi 72 pieces Hot Wheels regular, teman-teman. Jadi, Kartos bakal unboxing dan review. Nanti kasih lihat ya isi dari 72 pieces Hot Wheels yang ada di dalam box Hot Wheels ini. Dan mudah-mudahan juga Kartos bisa dapat Hot Wheels Super Treasure Hunt. Jika beruntung, mungkin Kartos bisa dapat Hot Wheels Super Treasure Hunt. Tapi jangan berharap ya, teman-teman ya. Tapi di awal tadi Kartos sudah berharap juga sih. Tapi yaudah, langsung aja kita semangat, teman-teman ya. Untuk unboxing Hot Wheels satu box ini. Seperti apa isinya? Langsung aja, let's go. Mari unboxing dan review. Oke. Oke, langsung aja, let's go. Kartos bakal unboxing Hot Wheels ini ya. Satu box-nya, langsung aja, let's go. Ini masih segel, teman-teman ya. Seperti ini ya. Tuh, bagian belakangnya juga. Oke, mantap. Nah, ini Kartos bakal unboxing dari bagian atasnya dulu ya. Let's go. Langsung aja Kartos buka dulu ya. Let's go. Mari kita unboxing. Set. 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 Kita buka, teman-teman ya. Kartos penasaran banget ya. Seperti apa isinya. Oke, langsung aja, let's go. Nah, ini udah terbuka, teman-teman. Wow. Langsung aja, ini bisa dilihat ya. Penampakan Hot Wheels-nya. Nah, langsung aja ada di sini, teman-teman ya. Nah, ini dia, let's go. Langsung aja kita unboxing, teman-teman ya. Seperti ini ya. Let's go. Kita mulai langsung, biar cepat aja ya. Langsung aja, 6 pieces ya. Kita langsung unboxing dari box-nya. Apa aja sih isinya? Let's go. Langsung aja. Ini ada 6 pieces di sini. Yang pertama, ini ada casting Hot Wheels 70 Dodge Charger. Terus ada casting mobil Batman. Ini dia. Lanjut lagi, di sini ada casting mobil McLaren V1. Ini dia. Lanjut lagi, di sini ada casting Hot Wheels Sevy C10. Dan ini ada casting Hot Wheels Porsche 911 Carrera ya. Tuh, ini unik banget nih Hot Wheels-nya ya, bentuknya ya. Dan ada casting Hot Wheels Konisek Jesko 2020. Oke, mantap. Kita lanjut lagi, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. 6 berikutnya. Oke, ini dia. Ini ada Contest Car ya. Terus, ya seperti ini. Ada 3. Oke, kita lanjut lagi, biar cepat aja ya. Nah, ini lagi ada 3. Tuh ya. Oke, lanjut lagi. Biar cepat. Tiga lagi, berikutnya. Nah, ini dia. Wah, ini frame ya. Tuh, gunanya cakep ya. Terus, ini juga. Ini juga. Oke, lanjut lagi 3. Nah, ini ada casting Hot Wheels 95 Mazda RX-7. Cakep nih, warna terbaru, warna birunya ya. Oke, mantap. Terus, ini ada Porsche lagi. Buat Viper. Kita lanjut lagi, biar cepat teman-teman ya. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Ada casting Lamborghini Huracan. Mantap. Ada Silverado. Ini lagi. Dan, lanjut lagi. Nah, biar cepat aja ya. Di unboxing kali ini. Ini ada 3 lagi. Ini Fantasy Car semua ya. Oke, dan lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Tiga berikutnya. Nah, ini dia ada casting Hot Wheels. Ini saya di TRR35 Libertabok ya. Wah. Mantap nih ya. Keren banget. Akhirnya dapat juga di sini. Nah, ini ada mobil banget. Terus, ini ada CV4 lah. Lanjut lagi ya. Tiga berikutnya. Ya, sama kayak tadi ya. Tiga berikutnya ya Bang Audi. Let's go. Kita unboxing lagi di bagian paling bawah. Nah, ini dia yang kartu seri juga ada. Casting Nissan GTR R33 Godzilla. Mantap nih ya. Oh, ada dua ini. Ternyata di sini Godzilla-nya. Tuh. Wow. Mantap nih ya. Nissan GTR R33 Godzilla. Mantap. Ada dua ini. Sombor jenis lagi. Oke. Kita lanjut lagi di slide berikutnya ya. Teman-teman ya. Biar nggak penasaran. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut di slide berikutnya ini. Nah. Ini mungkin penasaran juga nih. Seperti apa isinya. Langsung aja kita lihat. Nah, dari atas sini dulu deh ya. Kita ambil dulu perlahan. Di sini. Wow. Langsung ketemu sama. Ini dia. Ada casting Hot Wheels Toyota Suprime ya. Wow. Mantap banget nih. Ini dia yang kita cari. Dan di sini juga ada. Casting BMW M3 Wagon. Nah, ini dia. Casting lagi lainnya. Kita cek lagi. Tiga lagi. Di sini. Nah, ini dia tiga berikutnya. Seperti ini ya. Lanjut lagi ya. Biar cepet aja. Kita percepet aja teman-teman ya. Biar cepet ya. Nah, ini tiga berikutnya lagi ya. Sama tadi. Kita lanjut lagi. Tiga berikutnya. Nah, sama juga seperti tadi ya. Oke. Kita lanjut lagi. Langsung aja kita buka deh ya. Let's go teman-teman ya. Let's go. Kita unboxing langsung aja. Di sini tiga berikutnya lagi. Nah, ini dia. Oke. Kita lanjut lagi. Tiga berikutnya di sana. Oke, lanjut lagi ya. Tiga berikutnya. Ini ada. Honda 800 ya. Yang tadi sama. Yang tadi ada lagi. Ini dia. Tiga berikutnya. Kita lanjut lagi. Biar cepet teman-teman ya. Biar cepet. Tiga berikutnya lagi. Nah, wah ini yang cakep nih. Ada Porsche 911 Rally ya. Tuh, mantep ya. Ini dia. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita percepat aja ya. Dan tiga berikutnya lagi ini. Nah, ini ada Celera GT di lot sebelumnya. Ini adalah ada versi Super Tracer Hane ya. Oke, ini dia. Nah, kita langsung aja di sini kita cari lagi teman-teman. Kita lihat lagi. Apakah ini yang warna darah Lamborghini? Wah, ini yang ini teman-teman. Nah, untuk Hot Wheels Lamborghini Waracan LP 620 ini tuh ada versi Super Tracer Hane ya. Di lot P 2024 ini. Tapi ini kartus dapat versi regulernya. Oke, tetap semangat teman-teman ya. Karena tadi banyak banget ya hot itemnya. Ada Toyota Supra. Terus ada desain GTR R35. Masih banyak lainnya ya. Langsung aja. Let's go. Ini dia. Kita unboxing lagi ya. Cari lagi. Langsung aja deh. Kita percepat aja ya. Ini tiga berikutnya. Ya, sama. Ini, oke. Nah, ini dia. Kartus cari. Akhirnya ada di sini teman-teman. Ini dia. Ada gazing 94 Toyota Supra ini. Wow. Dari seri Fashion Cruise ya. Dan bentuknya ini unik banget ya. Toyota Supra-nya. Jadi ada dua ini Hot Wheels Toyota Supra-nya ya. Tapi ini beda versi gitu ya. Katap ya. Mantap. Dan tiga terakhir di sini. Ya, ini dia teman-teman. Isinya. Oke. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk unboxing kali ini ya. Nah, nanti kartus bakal rapikan dulu ini ya. Oke, mantep. Oke, jadi langsung aja. Ini udah kartus rapikan tadi. Ya, untuk Hot Wheels-nya tadi yang udah kartus unboxing. Dan seperti ini ya, teman-teman. Untuk EZ-nya. Wow. Fren banget kan. Mantep banget ya. Untuk unboxing Hot Wheels LotP 2024. Jadi langsung aja. Tadi udah kartus peel ya. Sedikit ya untuk Hot Wheels-nya. Jadi yang ini dia. Untuk Hot Wheels-nya tadi udah kartus rapikan taruh di sini. Nah, tadi nih yang menarik. Ini ada casting Hot Wheels Nissan Skyline GT-R R33-nya ini. Dari seri Hot Wheels Godzilla Nissan Skyline GT-R R33-nya. Ada dua. Mantep ya. Terus. Ini ada Master RX-3 juga. Yang terbaru ya. Terus. Nah, untuk Hot Wheels LotP 2024 ya, teman-teman ya. Untuk yang versi Super Tracer-nya itu ada casting mobil ini. Lamborghini Huracan LP620. Ini ada versi Super Tracer-nya. Ini yang kartus dapat. Ini versi regulernya. Tuh ya, tadi. Dan untuk Tracer-an regulernya ya. Atau TH-Rack-nya itu adalah ini. Casting mobil ini. Di masing-masing save itu ada logo TH-Rack-nya itu ya. Nah, tuh. Seperti ini ya. Oke, mantep ya untuk informasinya seperti itu ya. Dan tentu saja yang kartus pengen banget punya ya di unboxing kali ini di seri Hot Wheels. Di unboxing kali ini tuh ini dia. Ada dua casting mobil Toyota Supran. Wow, mantep banget nih. Mantep banget. Oke, jadi terus tadi ada lagi ya. Ini tuh. Ada Nissan GTR R35 ya. Nah, ini yang menjadi favorit kartus. Sebenarnya banyak banget nih. Cuma biar videonya durasinya cepet aja ya, teman-teman ya. Ya, seperti ini. Ini ada Porsche juga ini cakep nih. Kampur ya. Tuh. Oke. Oke, jadi seperti itu ya untuk unboxing dan review singkat kali ini, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton untuk video unboxing kali ini ya. Dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Oke, mantep. Sub indo by broth3rmax